Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara sekolah dijadikan posko pengusian siswa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, belajar di rumah guru. Sementara itu para pengungsi yang berada di posko pengusian mulai menguluhkan terserang penyakit. Siswa sekolah dasar Lewolaga begitu ceria karena bisa kembali belajar bersama teman-teman. Meski tidak belajar di sekolah, mereka tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di rumah sang guru. Dampak erupsi Gunung Lewo Tobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sekolah mereka kini menjadi salah satu lokasi pengungsian. Dengan kondisi seadanya, siswa terpaksa belajar di rumah-rumah guru karena ruangan sekolah mereka masih digunakan pengungsi. Karena sekolah kami sudah penuh dengan para pengungsi, semua kelas sudah dipenuhi oleh para pengungsi. Ada guru yang lain di rumah masing-masing. Kalau di nyamanya di sekolah karena semua alat keluarga, semua buku-buku apa semua ada di sekolah. Tapi kalau di rumah seperti ini kan terbatas. Kita tidak bisa, papan tulis juga tidak ada. Jadi untuk kelas satu itu saya hanya membaca, menulis dan berhitung saja. Dua pekan tinggal di posko pengungsian, para pengungsi erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Kebanyakan para pengungsi terserang ispa dan diare. Data BPBD Flores Timur menyebut jumlah kasus ispa sebanyak 660 kasus. Sementara jumlah kasus diare sebanyak 22 kasus. Total kasus seluruhnya sebanyak 2.073 kasus. Pihak Puskesmas Lewolaga menyebut umumnya para pengungsi menderita ispa akibat terpapar abu vulkanis. Sementara penyakit diare akibat adanya perubahan pola dan menu makanan selama tinggal di posko pengungsian. Sakit berut. Sudah berapa hari mas? Ini dari malam. Dari malam? Dari malam? BAB ulang-ulang. Menceritku apa-apa? Makan, minum. Ini kan asak umum. Keras juga tidak memakan. Minyak juga tidak memakan. Diare benar ini 30 malam. 30 malam. Kalau asma itu sekitar 15 malam. Saat ini aktivitas gunung lewat tobi laki-laki perlahan menurun. Namun, PVMBG masih menetapkan status gunung dalam level 4 atau awas. Jika dibandingkan dengan data kegempaan dan vulkanis pada minggu lalu, aktivitas gunung lewat tobi laki-laki pada minggu kemarin, sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, hanya terjadi satu kali erupsi dengan ketinggian kolom abu 800 meter dari puncak gunung. Warga tetap diimbau tidak beraktivitas pada radius 7 km dan untuk sektoral barat daya dan barat laut pada radius 9 km. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Informasi terkini kita segera menuju. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sudah ada Jolos Kompas TV, Citos Natun di sana. Citos untuk saat ini bagaimana dengan para pengungsi, terutama yang berada di 8 titik posko pengungsian? Selamat siang Juno dan juga saudara. Memang untuk kondisi para pengungsi sekarang, jumlah pengungsi yang tersebar di posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan BNPB yakni berjumlah 12.700an pengungsi dan sampai saat ini memang para pengungsi tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumah begitu karena memang mengingat aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki yang masih berstatus awas. Nah, meski demikian, pihak PVMBG baru saja merilis bahwa status Gunung tetap awas tapi kondisinya cenderung menurun, artinya bahwa jika dibandingkan dengan periode kemarin aktivitas kegempaan dan juga vulkanik dari Gunung Lewatobi laki-laki terus menurun. Memang masih ada potensi-potensi erupsi namun tinggi kolom abu ataupun erupsi yang terjadi di bawah dari 5.000 meter seperti yang terjadi pada minggu lalu. Dan untuk para pengungsi sendiri, Juno dan juga saudara, kami memantau bahwa hingga saat ini pihak TNI Polri dan juga berbagai relawan yang terus berdatangan memang membantu pemerintah Kabupaten Flores untuk melakukan penanganan secepat mungkin dan sampai saat ini sudah kurang lebih pihak TNI Polri menyiapkan dapur-dapur umum dan juga alat-alat seperti water gain dan juga water treatment yang juga membantu para pengungsi yang memang sejak awal kesulitan mendapatkan air bersih. Namun yang menjadi kendala sekarang adalah ketersediaan MCK mengingat banyaknya pengungsi di satu lokasi misalnya seperti di Desa Leulaga sendiri tempat saya melaporkan ini disini terdapat 1.600an pengungsi yang memang cukup sulit juga untuk kebutuhan MCK sehingga diharapkan bisa pemerintah bisa menyiapkan MCK-MCK portable di samping MCK-MCK yang ada di sekolah. Dan sampai saat ini Juno dan juga saudara untuk mempercepat penanganan sebentar dijatuhkan Kapolri akan turun ke lokasi di Flores Timur akan mengunjungi 4 lokasi pengungsian yang nantinya akan dilakukan penyerahan bantuan dan juga pengobatan bagi para pengungsi yang menyebar di 6 posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Juno. Untuk saat ini status masih dalam level awas lalu seperti apa? Dengan aktivitas penerbangan apakah sudah beraktivitas dengan normal kembali? Untuk penerbangan sendiri Juno dan juga saudara kami mendapat laporan bahwa tingkat erupsi yang dalam 2 hari belakangan cenderung menurun sehingga Abu Kulkanik yang dihasilkan juga sudah mulai berangsur tidak menyebar hingga ke Labuan Bajo bahkan hingga ke Pulau Bali dan dengan kondisi ini 6 bandara yang sejak minggu lalu ditutup sudah dibuka kembali namun ada satu bandara yang memang masih terdampak abu vulkanik yaitu bandara yang ada di Kabupaten Sika yang jaraknya kurang lebih 70 km dari pusat erupsi dan sampai saat ini memang bantuan-bantuan juga sudah dibawa menggunakan jalur laut dan juga jalur udara karena memang bandara-bandara sudah dibuka kembali. Terima kasih atas laporan Anda, Junos Kompas TV, Cito Sunatun dari Flores Timur, Musa Tenggara Timur